Pemirsa penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah virus corona juga dilakukan di sejumlah daerah. Di Temanggung, Jawa Tengah, ratusan siswa SMA disemprot cairan disinfektan sepulang dari studi tour di Bali. Sementara siswa mengalami demam diterapkan dalam pemantauan. Ratusan siswa diangkut dalam tujuh bus ditampung di Gedung Pemuda di Temanggung, Jawa Tengah. Para siswa yang baru tiba dari studi tour di Bali disemprot cairan disinfektan oleh petugas palang merah Indonesia. Penyemprotan juga dilakukan kepada seluruh barang bawaan siswa dan guru, semua kru dan seluruh bagian armada bus. Satu persatu siswa dan guru langsung diarahkan untuk pemeriksaan suhu tubuh dengan alat termogun. Para siswa yang terdekat si demam tinggi akan dikoordinasikan dengan pihak sekolah untuk pemantauan lanjutan. Semula para siswa dijadwalkan pulang hari Rabu. Namun mengikuti imbauan pemerintah khawatir terlepar virus corona, siswa dipulangkan lebih awal satu hari. Hingga 14 hari ke depan selama sekolah diliburkan, semua siswa dilarang beraktivitas di luar rumah. Tetap kita karena sudah termasuk filternya orang dalam pemantauan, sehingga nanti kita juga minta data ke SMP1 untuk juga mencaptar siswa dan guru yang itu berangkat siapa saja. Alatannya nanti digunakan, akan kita teruskan nanti di wilayah kusususmasnya untuk dilakukan pemantauan sampai dengan 14 hari ke depan. Di Medan Sumatera Utara, PT Kereta Api Indonesia melakukan penyemprotan cairan disinfektan di areal stasiun kereta di Medan Sumatera Utara. Sebelumnya PT Kereta Api sudah melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh penumpang, meletakkan hand sanitizer serta membagikan masker kepada calon penumpang. Sejumlah bagian ruangan stasiun kereta api, mulai dari loket tiket, tangga, toilet serta bangku penumpang di ruang tunggu, disemprot. Petugas juga membagikan masker kepada calon penumpang serta melakukan fogging di gerbong kereta api. Virus corona asal Wuhan, China menjadi perhatian khusus warga dunia setelah penyakit ini menyebar di 120 negara termasuk di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.